Halo Sobat, selamat datang di channel Gudang Baca. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan video berikutnya. Selamat membaca. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Negara juga mempunyai kekuasaan, karena pada dasarnya negara merupakan organisasai kekuasaan. Negara memiliki banyak sekali kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, serta keteraturan. Kekuasaan negara banyak sekali. Menurut John Locke, kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam kekuasaan sebagai berikut. A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. C. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Montesquieu membagi kekuasaan menjadi tiga, yaitu A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. C. Kekuasaan yu-yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pendapat Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan trias politika. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Kusnardi dan Ibrahim menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Lembaga pemagang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif menjadi enam kekuasaan negara. Satu, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat 1 UU dan Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang dan Penyelenggeraan Pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 UU dan Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Ayat 1 UU dan Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. 4. Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 5. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Ayat 2 UU dan Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum. Lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 5. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. 6. Kekuasaan ini dijalankan oleh badan pemeriksa keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 Ayat 1 UU dan Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. 6. Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. 7. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 DUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam Undang-Undang. 8. Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah yaitu kepala daerah atau wakil kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. 9. Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi yaitu gubernur atau wakil gubernur dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten, kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kabupaten, kota yaitu bupati atau wakil bupati atau wali kota atau wakil wali kota dan DPRD kabupaten, kota. 10. Pembagian kekuasaan secara vertikal Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat 1. UU dan Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah atau pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten, kota. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi. Dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wawenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, provinsi dan kabupaten, kota, untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, eustisi, agama, moneter dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 UU dan Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.